Intro Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahri Salpitri mewakili Gubernur Kalimantan Tengah mengikuti video conference bersama Menteri Dalam Negeri terkait langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa di daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnevian melalui video conference menghimbau dalam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020, beberapa diantaranya melakukan percepatan refocusing dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Melakukan koordinasi dengan Forkopimda, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, agama untuk mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik, guna menghindari penyebaran COVID-19, serta memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa, untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik. Ketiga, menginstruksikan untuk memastikan dan mengawasi kecukupan kelancaran distribusi sembako di daerah, serta aktivitas industri dan pabrik, maupun dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat, dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan. Aparat pengawasan internal pemerintah, diminta secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan inmen ini. Turut hadir dalam video konferensi ini Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Pirli Bahuri MSI, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Dr. Insinyur Rony Dwi Susanto MSI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh AKMBA, serta Kepala Daerah Se-Indonesia dan Jajaran. Ega dan Doni, MMCTP melaporkan. Tabek.